Kami siang tim medis rumah sakit daerah Balung memantau kondisi NL di kediamannya di Dusun Rawatengu, Jember, Jawa Timur. Sehari sebelumnya, NL menjalani operasi bedah untuk mengambil sebuah gelas kaca yang bersarang di dalam perutnya. Pasca operasi, kondisi kesehatan NL berangsur membaik, bahkan sudah bisa duduk, juga mulai belajar berjalan. Kondisi ini jauh lebih baik karena selama tiga bulan terakhir, pria 35 tahun ini hanya bisa berbaring. Akibat keberadaan sebuah gelas kaca di dalam perutnya, tim dokter pun akan memantau kesehatan NL selama 14 hari ke depan. Kita lihat dari tiduran sekarang bisa bergerak, dari yang tidak bisa bergerak sekarang bisa jalan. Dan tiap tiga hari sekali nanti sesuai petunjuk ditergetuk yang merawat spesialis bedah akan melakukan kunjungan rutin ke Rumah Sakit Balung rawat poli bedah. Sebelumnya pada Rabu, NL menjalani operasi bedah di Rumah Sakit Balung untuk mengambil gelas kaca yang berada dalam perut. NL awalnya mengaku mengalami sakit yang tak biasa di bagian perut hingga sulit berjalan. Setelah dilakukan tronsen, ternyata benda berbentuk gelas kaca nampak di dalam perutnya. Menurut dokter, keberadaan gelas di dalam perut bukanlah karena hal mistis, melainkan dimasukkan sendiri lantaran ditemukan di bagian lubang dubur. Saya Fulkus Mandani, Jember Jodi.